Oke, jenis interface yang pertama adalah command-based atau berbasis perintah. Jadi pada interface jenis ini, kita akan menjalankan beberapa perintah, biasanya pencetnya singkatan, misalkan ls, cd, dir, dan lain-lain. Ini nanti akan diketikan pada sebuah prompt, kalau di Windows biasanya kita kenal dengan command prompt, kalau di OS lain kita biasanya nyebutnya konsul, gitu saja ya. Nah, setelah kita mengetikan perintah-perintah tersebut, nantinya sistem akan merespon. Saya akan demonstrasikan beberapa perintah di Windows. Jadi kita akan buka command prompt dulu. Misalkan mau pindah drive, maka ketikkan dulu huruf awalnya, D.2 seperti ini. Kemudian kalau mau tahu isinya dari drive ini, kita pakai command dir. seperti ini, kalau mau pindah ke folder yang ada di dalam, kita pakai cd, change directory ya. Misalkan saya pindah ke cd dokumen saja deh. Nah, seperti ini. Dan banyak lagi perintah lain. Misalkan, kalau mau shutdown komputer, kita bisa pakai shutdown, seperti ini. Kemudian, slash s. Nanti komputer kita akan otomatis mati. Satu menit. Ini saya batalkan dulu sebentar. Itu contoh-contohnya perintah kalau di Windows ya. Nah, beberapa perintah ini bisa dikaitkan ke keyboard. Sebagai contoh, F1 biasanya dipakai untuk help. Lalu, ada beberapa tombol lain pada keyboard yang bisa berfungsi untuk menjalankan perintah tertentu. Ya, misalkan print screen dan lain-lain. Sementara itu, kita juga bisa meng-assign beberapa perintah ke beberapa key sekaligus. Sebagai contoh, shortcut Alt F4 untuk menutup window. Nah, interface jenis perintah seperti ini. Keunggulannya adalah dia efisien. Kemudian, presisi. Kalau kita salah mengetikan perintah, maka sistem tidak akan menjalankan perintah tersebut. Keunggulan lainnya adalah cepat. Jika dibandingkan dengan menggerakkan mouse, mengetikan perintah, atau menggunakan shortcut, itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan alat input lainnya. Ya, kekurangannya adalah kita harus mempelajari terlebih dahulu perintah-perintah yang bisa dijalankan melalui prom atau konsol ini. Ya, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Berikut ada contoh dari sebuah game, multiplayer online, second life judulnya. Ya, ada seseorang yang membuatkan interface berbasis perintah untuk mereka yang memiliki keterbatasan secara visual. Jadi, mereka tetap bisa memainkan game ini. Ya, tapi perintahnya atau menjalankan karakter dan lain-lain itu dilakukan menggunakan perintah suara. Mari kita lihat videonya berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Describe slideshow Describe people Describe Boon Say hi Boon, how are you? Move, north This is the end of the demonstration. Thank you for your time. Nah, seperti itu ya, demonstrasi bagaimana kita bisa menggunakan command-based interface untuk melakukan pekerjaan tertentu, bahkan dalam hal ini kita bisa bermain game. Nah, maka dari itu, berbagai isu tentang desain dan riset yang bisa kita lakukan untuk interface berbasis perintah ini, yang pertama adalah pertanyaan yang paling penting yang kita perlu pikirkan bersama adalah jenis atau bentuk dari perintahnya. Kemudian jenis-jenis nama dari perintah, kemudian struktur dari perintah tersebut. Yang kedua, konsistensi di sini penting dipikirkan ketika mau mendesain sebuah interface berbasiskan perintah. Nah, misalkan kita bisa membuat perintah-perintah yang menggunakan huruf pertama dari perintah tersebut, misalkan CD tadi, itu adalah change directory. Kemudian dir, itu sebetulnya singkatan dari directory. Perintah MD, misalkan, itu adalah singkatan dari make directory, hanya huruf pertamanya saja yang diambil. Nah, command interface ini biasanya dipakai untuk pengembangan berbasis web, terutama karena kita ketika mengakses web server, itu belum tentu bisa mendapatkan graphical user interface atau GUI, yang akan kita bahas pada jenis interface berikutnya. Karena menggunakan command base interface ini jauh lebih cepat, maka command base interface ini banyak disukai oleh para pengembang website.